Saya senang sekali jadi misionaris di Papua New Guinea, apalagi saya sebagai seorang monfortan, suatu kebahagiaan bisa melayani komunitas katolik di Darukyunggadiosis, terutama dengan teman-teman dari CM, kami sangat dekat dan saling mendukung. Jadi kehadiran mereka sungguh menguatkan kami, menguatkan umat juga. Satu hal yang menjadikan kami senang dan berbahagia adalah kemampuan kami untuk juga bekerja sama dengan yang lain. Kebahagiaan kami juga ketika bersama dengan umat. Umat sungguh menjadi orang-orang yang sungguh mau mencari sesuatu, orang yang sungguh mau mendekatkan diri kepada Allah, dan juga terutama hidup komunitas bersama. Ini yang menjadi kekuatan dan kebahagiaan saya. Hal yang menyedihkan karena kekurangan banyak hal, terutama kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan hati. Kami berusaha sesungguhnya, apa yang bisa kami buat, kami lakukan. Dan selebihnya hanya Allah yang bisa melakukan. Persiapan yang perlu dikuatkan, hidup doa, hidup rohani, juga kemampuan kita untuk mengenal kendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi hal yang penting menurut saya. Karena kemampuan intelektual sudah diolah, tetapi kalau tidak mampu juga menyambungkan dengan situasi konkret hidup harian, iman hanya jadi iman yang berada di kepala saja. Itu kurang baik menurut saya. Karena umat di sini perlu pengalaman. Pengalaman iman, pengalaman batin. Kemudian untuk ke depan para misionaris yang datang ke sini, saya harap karena misionaris bukan harus menjadi seorang imam atau seorang suster. Tapi kehadiran kita untuk mampu membagi sesuatu. Setiap orang kita punya sesuatu. Saya yakin itu. Setidaknya kita punya waktu dan punya hati. Itu menjadi syarat pertama menurut saya. Karena kalau kita punya kemampuan teknikal sedikit, itu bisa disumbangkan. Dan itu kehidupan gereja menjadi kuat kalau kita sudah berani membagi. Tidak menggenggam sesuatu. Tidak harus imam, tidak harus suster. Tetapi ini undangan untuk semua orang. Undangan untuk kita semua anggota gereja. Untuk teman-teman Monfortan dimanapun berada, Saya kira kekuatan kita adalah untuk lepas bebas, berani mengambil risiko kemanapun kita diutus. Dimana kita diutus, disitu nanti kita belajar sesuatu yang baru. Untuk hidup kita, untuk hidup pelayanan, dan terutama untuk hidup umat dan kemuliaan Allah. Di keusupan ini kami bekerja dengan Pastor CM dari Indonesia, Juga dari Monfortan India, ada juga dari Madagaskar, ada juga dari MSC Papua New Guinea. Mereka semua bekerja bersama sebagai tim. Kemudian untuk kongregasi suster, kita punya dokter kebijaksanaan, putri-putri kebijaksanaan. Kemudian kita juga punya MSC sister, FMA sister. Banyak juga misionaris dari luar, dari Madagaskar, dari Kongo. Mereka juga bekerja bahu-membahu bersama. Karena satu hal yang kita mau capai adalah membangun gereja yang berpartisipasi dan mandiri.